Sifat ego, sifat ambisi kelompok yang merupakan fenomena wajar, setiap manusia berambisi, punya cita-cita. Tetapi, waktu itu di benak saya, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh dengan kerusuhan, kegaduhan dan kekerasan. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. GR amat ya. Ini sekedar mengutip dari pernyataan Prabowo Subianto. Dia katakan, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh dengan kegaduhan. Itulah yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan sekaligus bakal capres Prabowo Subianto di hadapan acara Rakernas LDII di Jakarta Timur kemarin pemirsa. Dia katakan bahwa seluruh elit di Indonesia harus bekerja sama. Nah, Prabowo menilai untuk apa dirinya menjadi pemimpin, menjadi presiden lah ya, jika kondisi dalam negeri gaduh. Rakyat, kata Prabowo itu, butuh seluruh elit itu rukun. Seluruh elit bisa kerja sama. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang tidak gampang karena sifat manusia. Tapi itu yang diharapkan oleh rakyat kita semua. Ya, sebenarnya untuk apa juga jadi presiden? Apakah rakyat itu akan memilih Prabowo jadi presiden? Kan belum tentu juga gitu loh. Kalau kunjungan-kunjungan dia disambut antusias oleh rakyat, mungkin wajar lah. Prabowo itu mengatakan, untuk apa saya jadi presiden kalau begini dan begitu. Tetapi kan siapa yang menghadiri kunjungannya Prabowo Subianto? Ini kan LDII. Tahu semua ya pemirsa LDII. Jadi tampaknya memang Prabowo kemarin tidak hadir di acara aksi padahal kata Palestina ya. Padahal semua capres diundang ya. Eh, ternyata memang ada jejak digitalnya bahwa Prabowo itu juga ketemu dengan pejabat keamanan Israel. Ada upaya untuk normalisasi. Jadi, sebetulnya apakah Islam menghendaki Prabowo? Ya, belum tentu juga. Harus dites dulu kalau umat Islam itu. Umat Islam maunya, itu ya punya pemimpin itu ngerti tentang Islam. Bisa menjalankan agama Islam. Paling tidak, baca Qurannya baik apa enggak. Bisa apa enggak. Sholatnya seperti apa. Ya, pernah enggak gitu kan. Salamnya saja itu salam yang Islam. Bukan salam gaduh-gaduh. Tetapi ya, enggak tahulah. Ya, kadang-kadang kita melihat Prabowo ini GR aja gitu kan. Untuk apa saya jadi presiden? Loh, siapa juga yang menginginkan kan begitu? Nah, lihat aja nanti di Pilpres 2024. Wong, dia sendiri kok yang minta supaya rakyat itu memberikan mandat. Dia minta rakyat itu memberikan mandat. Nah, kalau rakyat tidak memberikan mandat. Ya, walaupun dia ingin menjadi presiden sekalipun. Ya, ini kan bahasanya kayaknya dia ini orang penting nih. Ya kan? Loh, lalu prestasinya apa Prabowo? Kan orang boleh tanya dong prestasinya apa. Katakanlah di dalam lima tahun terakhir. Selama, empat tahun lah ya, empat tahun terakhir ini. Selama dia menjadi Menteri Pertahanan. Apa coba? Apakah industri pertahanan akan maju gitu? Atau hanya beli pesawat rongsokan misalnya? Altar misalnya? Atau mana ya? Iya, negara Arab lah yang jual pesawat rongsokan gitu. Mungkin orang ke Altar yang mungkin juga gak butuh-butuh amat. Daripada di sini jadi besi tua, jadi rongsokan, jadi sampah. Sudah, terserah kamu bayar, nah mungkin dapat 9 triliun apa berapa. Sampai di Jakarta, diapain pesawat. Hari gini, saya ini sebetulnya juga ngerti juga masalah pertahanan pemirsa. Lamban, sekarang ini ya bahkan F-15, F-35 yang bisa take off dan landing vertical yang diproduksi oleh Amerika. Itu gak begitu laku. Dulu, itu udah lulukan. Tetapi era sekarang itu era drone militer, drone spy, drone mata-mata yang lebih diandalkan. Gerakan-gerakan seperti Hezbollah saja sekarang itu kampang menarget pesawat tempur. Seperti sekarang katanya kan dapat dari Wagner, relawannya Rusia itu, yang senjatanya canggih-canggih itu. S-1 Panzer yang bisa membide pesawat tempur, pesawat jiluman begitu kan. Nah kita malah bicara pesawat rongsokan dibeli, ketawa dunia gitu loh. Dikasih pekerjaan sebagai food estate gitu, gak jalan juga. Duit triliunan dibuang. Loh terus siapa yang pengen gitu loh. Aneh aja kalau menurut saya ini. Kecuali dia menunjukkan prestasinya itu apa dulu. Gerintra apa coba prestasinya Prabowo bisa gak menunjukkan apa. Bahwa seruannya pemimpin harus rukun, ya. Tetapi pemimpin rukun ngakali rakyatnya untuk apa juga. Ya kan? Pemimpin kumpul nih. Terus memberikan fasilitas kepada oligarki. Membuat aturan. Apa namanya? Seperti cipta kerja dan lain sebagainya. Rakyat yang dikorbankan. Untuk apa juga pemimpin yang seperti itu. Bukan hanya pemimpinnya itu rukun. Ngapain? Ya pemimpin itu yang sangat dipuntuhkan itu adalah pembelaannya terhadap rakyat. Terekam jejak digitalnya. Atau rekam jejak prestasinya itu ada dan memang dirasakan rakyat. Gitu. Ya tidak sembarangan seperti ini. Tapi ya itu urusannya lah. Walaupun demikian sudah barang tentu ada juga bagian dari rakyat. Ya termasuk LDII ini. Ini kan kabarnya gak tahu sekarang ya. Dulu-dulu LDII atau seperti apa. Itu kan kalau kita sholat di masjidnya. Itu pemimpin saya kabarnya. Saya sih gak pernah ya. Begitu kita selesai sholat langsung diperl. Artinya rajin amat ya. Ya tapi sekarang kayaknya mungkin sudah berubah. Ya mungkin. Dan mungkin problem internalnya juga tinggi. Dan mungkin juga dia butuh gantungan politik itu. Ya terserah sajalah bagian-bagian dari kehidupan seperti ini. Tapi kita harus konsisten ya. Berpegang pada nilai-nilai Islam. Memilih pemimpin pun yang lebih dekat kepada orang capres yang lebih dekat kepada nilai-nilai Islam. Bilai Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.